Uuuu, Tau gak kita masuk ayah letting PRJ Wah.. dus-dus-dus, mau kerele, mau ah Ini beneran berlian, mbak? Ini berapa duit nih? Ini di 40.000 Berapa? 40.000 40.000? Yang agak turun dulu Sebenernya kita sanggup sih mbak beli yang ini, cuma kegedean kayaknya Ini berapa duit nih, mbak? Ini ini mbak berapa? Coba nih, yang angkanya dibalik ada ga? Gak ada. Gak ada? Dari begini mbak, bahkan kurang pesifik banget kan, masalah tentang terlihan ini. Gimana kalau saya ketemu sama ownernya langsung bisa mbak? Boleh, tolong dipanggilin. Hai, halo kak. Hai. Hai. Surprise, cantik banget sih kalian berdua. Iya. Lagi nyariin aku ya? Nyariin aku apa nyariin berlianku? Kita nyari dua-duanya kak. Oke, duduk, 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 silahkan. Aduh, aduh, ngapain? Engga, kulit salak nyangkut, sakit. Maaf, jadi ketahuan. Jadi gini kak, saya lagi jalan-jalan dari Ubud. Nah, entah kano, kita ngeliat ada toko berlian. Di sini, yaudah saya mampir. Ini cuma satu-satunya ada di sini apa gimana nih kak? Untuk toko berlian satu-satunya ada di Bali yang segini. Gini? Iya. Saatnya nih kita belajar bisnis. Bener. Terus yang enak, saya manggil kakak apa ya? Aku dipanggil boge, panggilan untuk di Bali. Kalau Henny nama aku sendiri, jadi aku branding untuk toko aku sendiri. Kali kita udah liat-liat berlian nih kak. Cuman saya kaget aja, shock gitu. Emang paling murah itu harganya berapa? Sekitaran dari berapa sampai berapa? Kalau di sini koleksi berlian ku kan random untuk semua segmen. Jadi aku paling bawah, aku ada harga yang dari under 10 juta ada. Tapi yang paling atas aku ada harga yang di atas 100 juta juga ada. Mau cari yang harga berapa? Kita under sejuta. Kak, aku bukain pintu ya. Tulang ngelusur pulang. Bisik langsung sejuta. Boge maaf ya. Ini sejak kapan ini dibangun outlet berlian ini? Kalau yang di sini bukanya aku udah baru 3 tahun. 3 tahun? Baru 3 tahun buka di sini. Bisa di mana? Aku dari pasar. Oh tadi dari pasar. Aku karena udah 12 tahun di bisnis berlian. Jadi aku buka outletnya di sini, galerinya di sini. Dan langsung jadi rumahku di belakang. Nah selain di sini, outletnya ada lagi di mana? Aku ada di Lombok kak. Oh di Lombok ada? Aku baru grand opening. Aku baru grand opening? Baru. Nah. Bahkan nih ahli banget dalam usaha berlian. Berarti tau dong berlian yang asli atau yang palsu. Nah. Tau banget. Bedanya gimana tuh? Contohnya. Kalau yang ini berlian kilok kan? Iya kilok. Coba kalau mau liat yang palsu, tengok aja telinga dia. Langsung tau ya? Langsung tau? Iya. Kok lu udah jadi artis kok? Aroh ga gara perkara. Katanya gue kata yusur pake anti. Aku cobain sekarang. Kan beda nih. Sebelah kan udah pake yang gak kilok. Pake punya aku yang kilok sebelah. Tau beda-bedain sendiri? Kilo mana? Coba langsung beda. Eh muka sebelahnya beda ya. Sebelahnya artis. Kalo ini nih. Sebelah sini nih artis nih. Artis nih. Artis nih lah ya kan. Nah kebelah kanan. Nah sebelah sini asistennya. Bang Aji si kagap. Nih kalo si kakak aku cobain ya. Coba. Waduh. Buka lu biasa aja dong. Buka lu biasa aja dong. Pok. Tadi kan gak pake. Pas pake tuh rasanya beda banget coba banget. Beda banget. Wish. Ini harganya sekitar berapa? Langsung halus loh mau ngomong gue. Kenapa sih orang itu harus pilih pake berlian gitu. Emang ada bedanya gitu kalo pake berlian atau engga gitu? Karena ngangkat setidaknya cantiknya kakak lebih 50%. Berkelas juga. Mewah berkelas investasi. Investasi juga kayak. Dan bisa dijual beli kembali. Sama kayak kakak beli emas.